Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan memberikan video tutorial pembuatan pemetaan IR diagram ke dalam bentuk tabel, skema relasi, dan diagram relasi antar tabel menggunakan aplikasi Microsoft Access yang mana merupakan sebagai tugas proyek 1 pada mata kuliah basis data. Sebelum kami masuk ke tata cara tutorialnya, sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu siapa saja anggota kelompok yang tergabung ke dalam kelompok 3. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Dina Pertibusman dengan NIM 2102-976. Yang kedua ada Fadillah Fitri Azhara dengan NIM 2102-9012. Yang ketiga ada Melinda Hadisti dengan NIM 2102-9160. Yang keempat ada Nabila Zafirah dengan NIM 2102-9168. Yang kelima ada Shelsha Bufila Datmasri dengan NIM 2102-9180. Dan yang keenam ada Shidi Melani dengan NIM 2102-9124. Baiklah, sekarang kita langsung saja masuk ke tata cara penggunaan tutorial menggunakan Microsoft Access dalam rangka memetakan IR diagram. Terlebih dahulu kita diberikan IR diagram sebagai berikut, bisa teman-teman lihat di PPT kami. Ada IR diagram yang mana ada tiga entitas, yaitu mahasiswa, mata kuliah, dan prodi. Dan masing-masingnya memiliki relasi antar-entitas dan masing-masing entitas juga memiliki atributnya. Untuk entitas mahasiswa ada atribut NIM, nama mahasiswa, semester, dan kelas. Untuk mata kuliah ada atribut kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS. Untuk entitas prodi ada atribut kode prodi, nama prodi. Nah, antara mahasiswa dan prodi memiliki relasi berkuliah di. Dari entitas mahasiswa dan mata kuliah ada relasi nilai yang mana relasi nilai ini juga memiliki atribut di antaranya nilai tugas, nilai UTS, nilai akhir, nilai UAS, dan nilai lainnya. Baiklah, di sini ada perintah, lakukan pemetaan atau mapping IR diagram ke dalam bentuk tabel, skema relasi dan diagram relasi antar-tabel. Baiklah, untuk yang pertama kita memetakan IR diagram dahulu ke dalam bentuk tabel. Baiklah, langsung saja kita lanjutkan pembuatan pemetaan IR diagram ke dalam bentuk tabel menggunakan aplikasi Microsoft Access. Di sini adalah tampilan Windows laptop atau komputer seperti biasa. Kita bisa langsung mencari aplikasinya. Teman-teman bisa menulat aplikasinya terlebih dahulu. Nah, di sini kita cari akses, Microsoft Access. Nah, di sini sudah ada. Kami menggunakan Microsoft Access 2013. Langsung saja kita klik. Nah, di sini sudah ada beberapa tampilannya. Untuk pembuatan tabel, kita klik blank desktop database. Kita klik. Nah, seperti ini tampilannya. Kita bisa memberikan file name sesuai dengan keinginan kita atau kebutuhan kita. Di sini saya beri nama Project 1 Basis Data. Nah, di file name ini kita bisa memilih tempat penyimpanan di Browse for Allocation. Nah, kita klik. Nah, di sini bisa kita letakkan atau kita save datanya sesuai dengan keinginan kita. Di sini saya men-save-nya di download. Nah, kita okekan. Nah, setelah kita okekan, kita klik tombol create. Nah, seperti ini tampilannya. Tampilan aplikasi Microsoft Access-nya. Nah, saya akan membuat tabel untuk entitas yang pertama yaitu entitas mahasiswa. Nah, di sini saya klik kanan table 1. Nah, ada beberapa pilihannya. Saya pilih design view. Nah, kita bisa memberikan nama untuk tabelnya. Di sini saya beri nama data mahasiswa. Atau mahasiswa saja. Nah, kita okekan. Nah, seperti ini tampilannya. Langsung saja kita masukkan atribut dari entitas mahasiswa. Di sini sudah ada lambang kunci di sebelah gini. Nah, lambang kunci ini merupakan tanda bahwa atribut tersebut merupakan primirikinya. Nah, dari ER di agen berikan, primiriki dari entitas mahasiswa itu adalah NIM. Kita buat NIM di sini. Nah, kita lanjut yang kedua. Untuk yang kedua yaitu ada nama mahasiswa. Kita buat nama. The score MHS. Kita pertingkat saja ya. Untuk yang ketiga ada atribut kelas. Nah, untuk yang keempat ada atribut sama. Nah, di sini kita bisa memilih data type atau tipe datanya. Untuk NIM kita pilih juga type datanya itu short tag. Untuk nama mahasiswa juga short tag. Nah, kami memilih short tag. Di sini banyak pilihannya, tapi kita memilih short tag. Karena kita hanya membutuhkan text yang pendek. Nah, masing-masing atribut itu untuk file size-nya bisa kita ukur. Bisa kita tentukan sesuai dengan yang kita inginkan. Untuk NIM itu kan biasanya ada 8 angka. Jadi, file size-nya ada 8. Untuk nama mahasiswa kita kasih saja maksimalnya 30. Untuk kelas kita kasih saja 3. Karena kan kalau kelas kita ada pendidikan matematika kelas D, kita singkat jadi PMD. Pendidikan matematika kelas A, kita singkat jadi PMA. Makanya saya kasih di sini file size-nya 3. Untuk semester itu 1. Karena cuma angka 1, semester 1, semester 2, atau 3. Kita kasih 1. Nah, setelah semuanya kita buat. Sudah jadi kita pencet dulu save. Save. Nah, setelah kita save, kita klik lagi tabel masing sebelah kiri ini. Kita klik 2 kali. Nah, jadinya kalau kita sudah kita save, jadinya seperti ini tampilan tabelnya. Sekarang kita isi tabelnya. Misalnya, saya beri nama NIM saya, 21-02-90-36. Nama mahasiswa, tidak pertiri. Jadi, kelas PMD, semester 4. Tadi kan kita memberikan file size di masing-masing kolom tabelnya. Tadi untuk semester file size-nya 1. Coba kalau misalnya kita bikin 2, 2 angka. Nah, sudah saya ketik. Ternyata tidak bisa. Karena tadi kita telah mengatur untuk file size-nya cuma 1. jadinya tidak bisa. Nah, untuk yang kedua kita buat. Buat nama mahasiswa. Kelas PMD semester 4. Yang ketiga. Kita nama mahasiswa. Nah, disini ada pemberitahuan. Kenapa tidak suksesful? Karena NIM antara kolom yang kedua dengan kolom ketiga itu sama. Sedangkan NIM ini merupakan primit-imit yang mana tentunya tidak akan bakal ada yang sama antara tabelnya. Maka ada itu dia tidak suksesful. Nah, inilah yang memudahkan kita dalam pembuatan mahasiswa data. Kita jadi tahu mana data yang sebenarnya itu tidak boleh sama. Tapi mungkin saja kita ada kesalahan typo atau bagaimana. Jadi, disini ada pemberitahuan yang tidak berhasil. Maka kita ubah dulu untuk NIM-nya. Kita ubah 13. Nah, sekarang kan sudah bisa. Karena kita sudah mengubah primary key yang sama tadi. Selanjutnya, kita lanjutkan. 92.91.60 Melinda PND Selanjutnya 91.02 91.80 Salsa Bila PND 4 Selanjutnya 91.00 ya Nah, selanjutnya 21.02 91.68 Nah, belilah PMD 4 Nah, sekarang kita sudah selesai mengisi tabel dari mahasiswa. Baiklah, untuk tabel dari entitas yang kedua, akan selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya Sinti Melani akan melanjutkan pembuatan pemetaan IR diagram ke dalam bentuk tabel. Untuk selanjutnya, yaitu tabel nilai. Nah, yang pertama kita tekan create. Lalu tabel. Nah, disini kita tekan, klik kanan tabel 1. Design View Nah, disini kita ganti namanya nilai. Setelah itu Kita isi, disini kan nilai itu ada Nilai tugas, nilai UTS, nilai akhir, nilai was, dan nilai lainnya. Maka kita masukin yang pertama Nilai tugas. Nah, nilai ini kan tidak termasuk primary key. Maka kita hilangkan lambang primary key disini. Yang kedua ada nilai UTS. Yang ketiga nilai was. Yang keempat nilai lainnya. Yang kelima nilai akhir. Nah, untuk yang selanjutnya. Untuk pembuatan Tabel berrelasi, kita harus membuat Kedua tabel tersebut memiliki atribut yang sama. Nah, sekarang kita ambil primary key dari Entitas mahasiswa yang sudah dibuat tadi. Nah, kita ambil disana Atributnya yaitu NIM. Nah, untuk kita pindahkan ke entitas nilai ini Atau ke tabel nilai ini. Maka disini NIM menjadi foreign key. Nah, foreign key itu dilambangkan dengan add. Nah, untuk yang selanjutnya. Membuat sebuah tabel berrelasi itu kita Menambahkan kode MK. Nah, kode MK tadi itu kan di Atribut di mata kuliah. Maka kita pindahkan ke Di entitas mata kuliah. Maka kita pindahkan ke tabel nilai ini. Maka menjadi juga foreign key. Dengan dilambangkan dengan add. Nah, disini kita ganti data type-nya Dengan short text. Nah, semuanya kan sudah short text. Maka bisa kita ganti field size-nya. Disini kita misalkan 2. Nilai UTS juga 2. Nilai UAS juga 2. Nilai lainnya juga 2. Nilai akhir. Dan NIM disini 8. Kode MK ada 12. Nah, setelah itu Kita simpan terlebih dahulu. Setelah kita simpan Kita klik 2 kali pada nilai di Samping kiri ini. Nah, setelah itu Tabelnya menjadi Memanjang. Lalu kita isi Dengan nilai tugas Misalkan disini ada 80 Nilai UTS 70 Nilai UAS 78 Nilai lainnya 85 Nilai akhirnya 75 Nah, disini kita masukkan Nah, disini kita masukkan NIM-nya 210 290 12 Kode MK-nya disini 20 20 20 20 0 20 0 0 0 43 selanjutnya kita misalkan lagi 75 UTS 65 layuas 70 nilai lainnya 80 nilai akhirnya 85 masukin lagi nimnya kode MKnya dengan kode mata kuliah yang berbeda untuk selanjutnya kita misalkan 65 nilai UTS 70 nilai uas 85 nilai lainnya 65 nilai akhirnya 80 masukin nimnya masukin lagi kode MKnya 0095 nah kita masukin lagi hingga ada 5 data 60 nilai UTSnya 75 nilai uasnya 80 nilai lainnya 70 nilai akhir 86 kita masukin nimnya 60 disini kita masukin kode MKnya yang berbeda juga data yang selanjutnya misalkan nilainya 55 nilai UTSnya 75 nilai uasnya 80 nilai lainnya 85 nilai akhirnya 78 20 29 01 01 masukin data yang terakhir 60 75 80 85 78 78 kita masukin ini yang terakhir 210 29 1 68 22 20 29 00 76 nah maka terbentuk tabel nilai pada Microsoft akses ini baiklah sekian dari saya akan dilanjutkan oleh teman saya baik saya Nabila Zafira akan melanjutkan pembuatan tabel untuk entitas mata kuliah pertama kita klik kita klik right kita pilih tabel nah kita klik tabel satu klik key kita ubah tabel satu itu menjadi mata kuliah oke nah untuk muncul tabel seperti ini nah pada mata kuliah ini memiliki atribu kunci yaitu kode MK nah kita klik disini kode MK oke nah pada kode MK ini karena dia merupakan atribu kunci maka pada sebelah kirinya terdapat lambang kunci selanjutnya atribu selanjutnya yaitu nama MK nah untuk atribu selanjutnya yaitu sks nah untuk data type nya kita ubah menjadi short text semua nah untuk kode MK ini untuk file Znya kita memilih 3 ukurannya 3 dan untuk nama MK untuk file Znya kita pilih 20 nah untuk SKS file Znya itu kita pilih 2 nah setelah kita pilih kita klik kanan di mata kuliah ini kita pilih oh maaf kita save terlebih dahulu lalu kita pilih data view nah terubahlah seperti ini nah untuk kita coba memasuki berapa data misalkan data pertama yaitu kode MK nya itu 0 3 4 nama MK nya basis data SKS nya 3 selanjutnya data selanjutnya oh kode MK nya 0 3 4 nama MK nya GAB SKS nya 2 SKS nya 2 kita enter disini dibilangnya tidak bisa kita lanjut karena kode MK karena kode MK nya sama nah kode MK ini merupakan atribut kunci maka untuk kode MK kita tidak boleh sama oke kita akan oke kita ubah kode kita ubah kode MK kita ubah kode MK nya menjadi 0 0 3 5 lalu kita lanjut nah baru bisa kita buat untuk data selanjutnya selanjutnya itu untuk kode MK nya 0 3 6 nama MK aljabar 17 SKS nya 3 selanjut pesannya yaitu kode MK nya 0 0 3 7 nama MK nya teori 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 bilangan kita bikin SKS nya itu 3 nah inilah untuk tabel untuk entitas mata kuliah baik untuk tabel selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya baiklah baiklah saya akan melanjutkan proses pembuatan ER diagram ke dalam tabel nah selanjutnya kita akan membuat tabel prodi sama seperti sebelumnya kita mengambil tabel pada di grade grade terus pilih tabel nah pada tabel satu ini kita klik kanan dan kita pilih design view nah pada disini kita ubah namanya menjadi prodi klik ok nah pada tabel prodi ini prodi itu dia memiliki dua tribut yaitu nama prodi dan kode prodi nah kode prodi ini dia primary key maka kita tulis kode prodi selanjutnya nama prodi nah pada auto number data tag ini kita ubah menjadi short text pada class ini kita ubah menjadi cukup 5 nah dari nama prodi ini kita ubah menjadi 30 langkah selanjutnya yaitu kita simpan terlebih dahulu kita klik di ujung kiri sudah tersimpan kita klik pada prodi ini dua kali kalau klik kiri maka berubah kita 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 tampil pilihan seperti ini pada prodi kita misalkan disini kosong dua nama prodinya yaitu pendidikan matematika matematika selanjutnya disini kita bikin kosong pikir kita tulis nama prodinya yaitu matematika nk selanjutnya disini kita coba kode prodinya sama dengan matematika nk kosong 3 nama prodinya kita bikin biologi dan kita lanjut nah disini ada keterangan dikarenakan dia premedic maka ekode prod ini premedic maka tidak boleh sama maka kita ubah kosong 4 nah maka kita bisa melanjutkan pembuatan tabel prod ini disini misalkan kosong 5 ini seterusnya sesuai dengan yang kita butuhkan sekian pembuatan tabel prod ini selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya baiklah saya Fadila Fitri Azhara akan melanjutkan pembuatan dari IR diagram ke dalam bentuk tabel relasi nah langkah yang pertama yaitu kita tekan create lalu tekan tabel nah pada tabel satu kita klik kanan lalu tekan design view nah disini kita beri nama berkuliah di nah karena disini kita akan membuat relasi berkuliah di nah disini ada syarat itu untuk membuat relasi antar tabel harus ada atribut yang sama maka diambil primary key antara atribut yang berrelasi dan primary key yang diambil akan menjadi foreign key yaitu menanda hubungan antara tabel nah disini kita ambil yaitu dari entitas mahasiswa kita ambil atributnya name dan dari entitas proddy kita ambil atributnya yaitu kode proddy nah yang pertama yaitu name nah karena disini primary key akan berubah menjadi foreign key berarti kita hapus primary key nah yang kedua yaitu kode proddy nah sebelumnya tanda dari foreign key ini adalah tanda add berarti masing-masing di awal kita tambah add di name dan di kode proddy antipo nah selanjutnya kita ubah dari auto number menjadi short text nah lalu disini name kita ambil field size nya yaitu 8 dan short kode proddy yaitu field size nya yaitu 2 nah setelah itu kita simpan lalu kita klik 2 kali jadi tampilannya seperti ini nah selanjutnya kita akan isi pertama yaitu name nya yang pertama yaitu 21 02 90 12 nomor 2 21 02 90 76 90 76 selanjutnya 21 01 02 91 24 21 02 91 60 21 02 91 60 21 02 92 91 68 nah kode proddy nya kita ambil yang tadi pertama yaitu 02 03 04 05 06 07 nah jadi seperti inilah gambaran dari relasi tabel dari relasi berpuliah di nah selanjutnya akan kita lanjutkan untuk pembuatan skema relasi nah skema relasi ini akan kita buat di word yang pertama kita buka word pertama kita cari word pilih blank dokumen nah baiklah saya akan melanjutkan pembuatan dari skema relasi nah yang pertama yaitu skema relasi dari entitas mahasiswa mahasiswa nah jadi kita tulis mahasiswa nah atributnya terletak di dalam burung lalu kita atributnya yaitu ada name nama mahasiswa kelas dan semester nah name ini adalah primary key jadi ditandakan dengan garis bawah kita klik underline lalu word name yang kedua yaitu nama nama mahasiswa yang kedua kelas yang ketiga semester yang keempat semester lalu tutup burung nah skema selanjutnya yaitu pada relasi nilai nah pada nilai ini atributnya karena ini relasi dan untuk membuat relasi antar tabel harus ada atribut yang sama maka diambil primary key antara atribut yang berrelasi dan menjadi foreign key nah disini kita akan mengambil name atribut dari name dan kode mk berarti disini kita tambahkan name dan kode mk menjadi foreign key nah disini kan karena di nilai karena di mahasiswa ada name dan disini kita juga akan mengambil name jadi kita akan menambahkan yaitu pada name ada foreign key dan primary key jadi kita tambahkan yaitu jadi kita garis bawah lalu kita tambahkan add lalu kita buat name nah selanjutnya yaitu nilai nilai tugas nilai UTS nilai akhir nilai UTS nilai lainnya nah yaitu nah atribut yang terakhir yaitu pada mk nah karena pada mk itu termasuk pada foreign key jadi kita tambahkan tanda x lalu kita buat pada mk lalu kita tutup kurung nah yang selanjutnya yaitu entitas mata kuliah nah atributnya yaitu kode mk nama mata kuliah dan sks berarti kita tuliskan ke dalam kurung yaitu kode mk nah karena kode mk ini primary key jadi kita tulis garis bawah underline lalu kita buat kode mk nah selanjutnya nama nama mahasiswa nama nama mk lalu sks nah selanjutnya yaitu prodi atributnya yaitu kode prodi nama prodi dan nama prodi jadi karena kode prodi itu adalah primary key jadi kita tulis garis bawah kode lalu nama prodi lalu nama prodi lalu tutup kurung nah yang terakhir yang terakhir yaitu relasi berkuliah di nah seperti yang telah saya jelaskan lagi yang tadi kan berkuliah di ini kan masuk relasi dan relasi ini atributnya kita ambil dari primary key dari atribut yang berrelasinya jadi kita ambil yaitu kode prodi dan nim nah primary key yang kita ambil tadi akan menjadi foreign key yaitu penanda hubungan antar tabel nanti tabelnya akan dijelaskan pada oleh teman saya nanti jadi foreign key ditandakan dengan add kan berkuliah di dalam kurung kita tambahkan add karena foreign key lalu kita buat kode kode tambahkan add lagi lalu name nah baiklah seperti inilah gambaran skema relasi dari tabelnya sekian dari saya selanjutkan kepada teman saya baiklah saya Melinda Hadisti saya akan melanjutkan pembuatan pemetaan IR diagram tadi telah dijelaskan pemetaan IR diagram ke dalam bentuk tabel dan skema relasi sekarang kita lanjut membuat pemetaan IR diagram ke dalam bentuk diagram relasi antar tabel pertama-tama kita klik database tools selanjutnya kita klik relationships selanjutnya kita klik all relationships selanjutnya kita klik berkuliah di lalu kita add selanjutnya mahasiswa lalu kita add lanjut mata kuliah lalu kita add lalu nilai kita add juga dan sudah prodi setelah itu kita close terlebih dahulu nah ketika kita ingin membuat sebuah tabel berrelasi kita harus membuat dua tabel tersebut memiliki atribut yang sama nah sekarang kita ambil primary key dari entitas mahasiswa kita ambil atributnya NIM nah untuk relasi antara mahasiswa dan NIM ini kita tarik NIM ke berkuliah di NIM kita tekan lama lalu kita apa di NIM berkuliah di setelah seperti ini kita kita tekan create new nah untuk left table namenya kita buat berkuliah di untuk left kolom namenya kita buat NIM lalu right table namenya kita buat kita buat mahasiswa dan right kolom namenya itu NIM kita okekan selanjutnya kita nah disini ada terdapat tiga yang pertama yaitu Enformed Prevencial Integrity dimana ini pilihan yang digunakan untuk memastikan bahwa nilai 4K tabel anak juga terdapat dalam primary K tabel referensinya jika aturan ini dilanggar maka perekaman data tidak dapat dilakukan selanjutnya ada cascade update relate fail itu pilihan ini digunakan untuk mengupdate secara otomatis 4K pada tabel anak jika nilai primary K pada tabel induk berubah selanjutnya ada cascade delay related record dimana pilihan ini digunakan untuk menghapus 4K dan pada tabel jika primary K pada tabel induk dihapus selanjutnya kita klik create nah sudah sudah seperti ini lalu kita lanjut untuk menghubungkan berkuliah di dan pro di kita tekan kode pro di kita pindahkan ke berkuliah di kode pro di nah setelah tabelnya seperti ini kita create new kita pilih left tabel namenya itu berkuliah di dan left column namenya itu kode pro di selanjutnya right table namenya itu pro di dan right column namenya itu kode pro di kita oke kan kita create nah untuk memindahkan pro di bisa kita klik lama lalu kita pindahkan ke bawah nah setelah seperti ini kita kita lanjutkan untuk membuat relasi antara mahasiswa dengan nilai kita klik name pada mahasiswa lalu kita pindahkan pada name di nilai karena name nilai ini sudah termasuk for right key nah kita create new left table namenya itu mahasiswa left column namenya itu name right right table name itu nilai dan right column namenya itu name kita oke kan kita create nah untuk lebih memudahkan kita yang prodi tadi kita pindahkan terlebih dahulu ke sebelah kiri kita kebawahkan sedikit lalu yang nilai tadi kita pindahkan kebawah mahasiswa yang berkuliah di kita geser kebawah sedikit selanjutnya yang terakhir kita buat untuk nilai dan mata kuliah untuk nilai ini kita ambil yang kode MK kita pindahkan ke nilai setelah tampilan seperti ini kita create new seperti tadi lalu left table namenya kita pilih nilai left column namenya kita pilih kita pilih kode MK kebawah lagi right right table namenya kita pilih mata kuliah dan right column namenya kita pilih kode MK oke kita okekan lalu kita create kita kita geserkan sedikit yang mata kuliahnya ke sebelah kanan nah seperti inilah diagram relasi antar tabel pada permasalahan nomor 4 yang telah dibacakan tadi jadi inilah diagram diagram-diagram yang disebutkan pada soal ada diagram IR diagram ke dalam bentuk tabel ada skema relasi dan diagram relasi antar tabel dan pada yang terakhir ini diperlihatkan diagram relasi antar tabel sekian baiklah teman-teman semua itulah video tutorial dari kelompok 3 dalam pemetaan IR diagram ke dalam bentuk tabel skema relasi dan diagram relasi diagram relasi antar tabel nah yang ditampilkan pada akhir ini ialah diagram relasi antar tabel kita tadi telah membuat video tutorialnya sekian dari kelompok kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh